Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan. Sekali lagi saya tegaskan, menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa ada berita heboh hari ini. Heboh isu Lesti Kejora di boykot Indosiar, Saipul Jamil tidak terima, ingat jasa orang. Gonjang-ganjing kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga kini terus menjadi sorotan publik. Apalagi saat Lesti Kejora mencabut laporan KDRT suaminya, Rizky Bilar yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Netizen berbondong-bondong melakukan gerakan pemboikotan terhadap karir keduanya atau dengan kata lain yang dikenal sebagai cancel culture. Tidak hanya netizen, salah satu stasiun televisi yang telah membesarkan nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun ikut mengambil sikap. Indosiar memutuskan kontrak Bilar yang tersandung kasus KDRT dalam rumah tangga keduanya yang dianggap penuh drama. Sontak keputusan Indosiar mendapat tanggapan dari Saipul Jamil mantan juri di Dangdut Akademi yang merupakan salah satu program televisi Indosiar. Dilansir dari Youtube channel Fakta BANGPIN, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Saipul Jamil memberikan komentar menohok usai Indosiar dikabarkan ikut memboykot Lesti Kejora dari program Dangdut Akademi. Soal boykot-memboykot itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 38. Ayo mau apa, terang Saipul Jamil. Diketahui bahwa bunyi Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nih gua kasih tau ya buat Indosiar jangan sembarang-sembarangan bikin statement, gak makek jasa, inget Indosiar perusahaan kalian itu banyak diuntungkan oleh Leslar. Kalian tuh harus inget, inget banyak kebaikannya, jelas Ipul panggilan akrab Saipul Jamil. Berapa tahun kalian berada dapat triliunan dari Leslar, masa dengan semudah seperti itu, bijaklah kalian itu, berbijaklah, jadi kalau kalian mau menghentikan jasa orang ingat baiknya, tambahnya. Keputusan Indosiar untuk seumpama benar menghentikan jasa Lesti dan Bilar dianggap oleh Saipul Jamil sebagai keputusan yang ceroboh dan tidak bijak. Karena diputuskan di tengah isu KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Risky Bilar, Saipul Jamil melanjutkan bahwa isu KDRT tersebut tidak perlu ditanggapi dengan serius dan menjadi tanggung jawab bersama. Sama pihak-pihak instansi yang lain juga, ini nih bukan kasus negara, ini kasus privasi pribadi orang, kalau kasus negara kalian boleh ikut andil, imbunya. Di samping itu, netizen turut memberikan tanggapan menohok terkait langkah yang diambil oleh Indosiar untuk memboykot Lesti Kejora dan Risky Bilar. Setuju Bang Epul, Lesti Kejora besar karena Indosiar dan sebaliknya Indosiar ratingnya bagus karena kehadiran Sandiva Dangdut Indonesia, tulis akun Kartiano. Setuju banget Bang Epul, jujur saya bukan fans Leslar, tapi sebagai manusia biasa kita juga tidak boleh menghakimi seseorang sampai sedemikian rupa. Ingat manusia itu TDK ada yang sempurna lebih baik kita doakan saja yang terbaik buat mereka, semoga ada hikmat dibalik semua itu. Sambung Netter, tapi juga tak sedikit netizen yang justru mendukung agar Leslar di boykot TV karena dianggap sudah mempermainkan KDRT. Lantas bagaimana dengan tanggapan kalian? Silahkan beri komentarnya.